Halo semuanya kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan kantin sekolah simulator lagi karena update terbaru udah keluar jadi ya kita langsung aja lanjutin oh lagi malam ya kita lihat disini ada berapa miss ya oke tiga ya dua side quest satu main quest oke misi utamanya di pagi hari jadi kita kerjain dulu yang bisa ya yang malam siapa-siapa aja let's go uang saya udah 12 ribu dari penjualan oh ini dia satu halo Ica halo Bang Ica dasar bocah-bocat sialan bikin kerjaan gue susah aja nggak awas oh apa ini kenapa ada apa eh lu pas banget nih nama gue Ica bantuin gue ngurusin bocah-bocat ini mereka nyolong resep makanan gue terus diumpetin gue lihat satu barusan kebelokan situ tapi nongol lagi harusnya dia ngumpetinnya nggak jauh tolong cariin resep cimol oke kayaknya dia bakal jadi penjual cimol kita ya resep cimol itukah resep makanan oke dapat kita balikin lagi oke ya hilang oh kira ini hilang ini dia bagus sisa dua resep lagi awas aja lu bocah gue semprin oke oke maksudnya dimana dari arah kantin dari sini kah oh saya nggak ngerti tadi dia ngomongnya dimana oke ada ini teman-teman ada misi idil halo idil halo mau bantuin gue nggak bantuin apa jadi gini ceritanya nama gue idil dan gue bisa nentuin gue nggak bisa nentuin hobi gue tertarik dengan banyak hal tapi gue jago di satu oke dia nggak jago di satu hobi pun oke kita harus bantuin dia dia mau dekor ruangan dengan berbagai patung bawain dua patung basket oke dua patung basket saya punya sih kayaknya sabar di inventory saya ada nggak oke ada 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 ini patung-patung duplikat teman-teman semua oke kasih dia satu dua oke wah serasa mimpi gue bisa ngeliat patung-patung ini secara langsung hmm ras koleksi gue masih banyak tempat kosong tapi gimana kalau lu oke patung hiu waduh patung hiu saya cuma punya satu disini nih ya udah kita mancing lagi sampai dapat satu ya oke oke teman-teman akhirnya dapat tapi saya malah dapat hiu hiu pink waduh ini hiu berharga sih teman-teman oke gimana kalau saya ambil aja hiu di kantin saya hiu yang biasa ya kita ambil aja yang biasa yang mana ya yang ini hiu satu Oke saya mau pakai hiu hiu pink ini untuk ini teman-teman apa untuk dapetin patung kapa nih yang ini oke kita simpan aja dulu nih oh nggak bisa oke kamu disini dulu kita balik lagi ke eh ini udah mau pagi kah gimana kalau saya sekalian aja ambil patung kapannya kalau gitu oke oke cepet 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 semoga masih sempat oke cepet oh ada event ada event nanti aja ya nggak usah dulu saya butuh cepat-cepat sekarang kita dapetin patung kapannya oke ini masih malam kan oke masih malam teman-teman oke kasih saya oh nice nah sekarang kita bisa kasih si siapa tadi namanya si idil ya si idil patung ini yuk satu dua oke gimana kamu suka wah gila lu gue gira gue nggak ngira bakal suatu hari punya ini rasanya kayak gue udah nggak takut sama air lagi oke oh ngomong-ngomong gue juga baca mitos pas masih kecil oh dia suka minotor oke saya punya ya oke punya 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 ini duplikat semua jadi no problemo oke udah nggak mungkin gue kira patungnya cuma kabar angin kayak mitologinya aja gitu wah sekarang koleksi gue lengkap tapi ada lagi nih gue punya satu hobi cuman nggak butuh barang tertentu oke gue sebenarnya ada hobi kerja di kantin ngelayanin pembeli oke sebenarnya oh lu pemilik kantin kebetulan banget hahaha yaudah kalau gitu gue kerja sama lu makasih banyak oke kita dapet pekerja baru kayaknya dia pekerja stun ya oke sebelum itu kita ke ini dulu lah masih ada kayak eventnya oke masih ada guys kita sekalian tambah respect ya halo mas sabar ya saya nanti kasih kamu resepnya eee oke kita akan cari kucing sama ini ya oh oh resep celoknya di kantin tuh oke tapi kita cariin dulu si kucing tonton oke sabar kucingnya dimana kucingnya dimana kucingnya dimana kucing sembunyi nasi ini udah ini kucingnya waduh kok saya nggak liat kok itu dia halo kucing ambil ambil kita kasih ke dia oke kita dapat resep gratis kita ambil resep celok dulu ya oke oh ada pak guru tapi sebelum kita ke pak guru kita cari resep dulu ya dimanakah resep yang tercecer ada di sekitar sini resep nggak ada teman-teman resep-resep di sebelah sini mungkin eee resep nggak ada di sini mungkin resep 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 celok dimana dah halo resep waduh resep celok dimana waduh gimana nih eee kalau gitu kita ini aja dulu ya misi ini dulu saya nggak dapet teman-teman oh oh gimana nih halo apa kabarmu aku ingin beritahu majek kalau hari ini tidak masuk sekolah lagi informasi mengenai topi majek lebih baik kita simpan dulu jangan sampai ke murid-murid oke aku akan beritahu para murid untuk segera mengabari guru jika melihat sesuatu yang mencurigakan walaupun si kiluk sudah ditangkap tetapi orang dalamnya kan belum biasa bisa saja majek eee bisa saja orang lain kita harus hati-hati kan ya ya sudah itu saja dari aku nanti kabar ik kalau sudah ketemu majek oke eee misi selanjutnya gimana oke kita bicara dengan talik ya oke kita bicara lagi dengan talik oke kita bicara sama talik dulu halo eh ada apa kenapa semuanya terlihat gelisah oke apa benarkah majek itu pelakunya aku tidak ketahu eh buktinya masih belum cukup siapapun bisa beli topi yang sama juga kan aku akan coba selidiki dari pihakku kamu juga selamat berjuang ya di bagianmu eh mau kemana loh oke oke kita mau cari cariin layar resep what kok saya tidak dapat eee no 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 oke oh bisa 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 pakai ini teman-teman bener di dalam kantin berarti bisa pakai map oke oke let's go di mana di mana oh di sini oh dalam sini tuh di mana lala mana oh ini di meja astaga oke 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 di meja ternyata saya carinya tadi cari di jalan halo ngantri ya kalian sabar ya sabar sabar kita kasih kembali dulu eh tadi bicara dengan siapa Rabas Rabas gak ada di dalam sini kan oh ada ada teman-teman ada oke saya urus dulu ini oke Rabas eee gimana Kak dengar kabar tentang Majek membantu orang jahatnya kabur aku juga dengar kalau topi dia ada di TKP itu cuma kebetulan kan aku ingin percaya sama si Majek tetapi belakang ini membuatku semakin sulit untuk mempercayai dia aku juga belum ketemu sama dia kemarin aku ke rumahnya tapi kata neneknya dia tidak ada di rumah aku cuma berhalap kalau ini kesalahpahaman oke aku harus ngobrol sama dia ya sudah aku pamit dulu ya oke kamu pamit dulu eee gak ada yang antrikan disini ada pak guru sabar sabar oke kita keluar lagi ya keluar keluar oke 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 ketemu sini lagi nih resep cimol lu udah balik gue gue punya kabar baik dan kabar buruk kabar baiknya gue taruh set akhirnya dimana dan kabar buruknya resepnya ada di warnet situ bojo silahin kreatif amat ya ganyu ya udah gue bareng oke 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 di warnet city lagi terus misi utamanya kita harus kemana oke pak guru malam hari ya udah kita cari resep aja kalau gitu dulu di warnet city let's go let's go oke oke kita cari dulu yang paling dekat di daerah sini ingat ya buku warna merah yang kita cari buku warna merah oke terus disini ada yang kamu sembunyikan kah oke di dalam sini buku merah buku merah saya mencari buku berwarna merah oke disini gak ada dalam sungur oh ini dia oke dapet 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 ini resep terakhirnya halo Ica kita dapet resep terakhirnya akhirnya capek amat dasar bocah bocah silahin liatin aja ntar gue apain gara-gara macam-macam sama gue oke tapi tentunya makasih atas bantunya yang pastinya lu bakal gue kasih coba Aci yang gue terkena oke serah mau Aci yang diapain semuanya rasanya enak ayo balik dulu biar gue bisa bikinin makanan buat lu oke balik dulu yaudah kita tidur dulu kalau begitu ya oke udah pagi ya lah oh udah malam ya bener-bener malam ya kita disuruhnya oke malam kita lewat sini apakah kita ketemu penjual cilor lagi disini eh enggak penjual cilornya dimana dah eh tidak ada disini oh ada baru teleport dia halo gimana ah bercanda ini mah ah apa yang salah apa yang salah apa yang salah boco-boco itu mereka merusak stun gue pas kita tinggalin gue udah lagi gak punya duit sekarang gara-gara mereka umpetin resep gue sekarang mereka ngerusakin stun gue juga gue telan hidup-hidup mereka kalau ketemu lagi marabit gue eh lu gak sungkan kan minjamin gue duit oke kayaknya oke 3500 bisa sih oke nih bagus-bagus sekarang gue bisa eh kalau lu hmm gue lagi mikir lu udah bantuin gue banyak banget tanpa minta ambalan oke mencurigakan tapi sampai sekarang lu belum minta apa-apa oke tawarkan dia kerja di kantin oh jadi ini niatnya menarik sih yaudah oke dia kerjakan di kantin sekarang oke sekarang kita ke pak guru oke pak guru gimana kabar gaud ini entah kenapa informasi tentang majek kita bisa bocor murid-murid tidak ada yang hentinya membicarakan tentang dia oke kita tidak bisa berdiam saja oke kita ke rumah si majek majek rumahnya dimana bicara dengan polisi oke kita ke polisi ya oke oke polisi di sebelah sini wait oh disana disana oke oh siapa nih siapa nih nenek nenek oke hah kamu bilang cucu saya itu kriminal betul sekali ibu dia menolong seorang kriminal kabur baru-baru ini kami menemukan topinya di TKP saya tidak percaya ini kan bisa saja orang lain menjebak dia bener ibu tetapi kami membutuhkan bantuan ibu untuk menemukan dia supaya dia dapat memberikan kesaksianya ya terakhir saya ketemu sama dia dia bilang dia ingin pergi ke area A tunggu dulu pak polisi saya butuh lebih banyak penjelasan gak mungkin kan dia diburu karena ini saja baiklah ibu harap tenang bagaimana bisa tenang cucu saya sendiri baiklah ibu tapi informasi ini belum dapat diketahui oleh publik jadi cucu ibu majek telah diduga terlibat dalam kasus ini oke wow obat-obatan terlarang grup kriminal ini diduga dari tiga orang dan cucu ibu salah satunya cucu ibu sudah tidak masuk sekolah dari kemarin dan diduga bolus untuk ikut tindakan terlarang ini oke ditambah lagi rumah ibu ini dekat dengan TKP oke blablabla apa kami ingin ibu datang ke kantor polisi oh my god oke oh pingsan dia guys jadi nenek ini nenek si majek ini sementara sedang dirawat di rumah sakit oke kita tidak menyangka kalau dia akan sangat kaget dengan beritanya oke kita belum menemukan si majek tolong bantu oke sekarang kita mau kemana lapangan basket teman-teman kita ke lapangan basket oke kita ke lapangan basket ada si majek oh si majek sama ini beneran kah dia ini kerjasama guys si majek ha bukannya harusnya lu di kantor polisi kenapa lu bisa lepas ha gue udah bebas dan lu akan dapat getahnya bocah gua abisin lu semua gak ada yang bisa kabur setelah menghina gua terutama lu jangan kira lu bakal menang dengan dengan muda kali ini oh kita bakal oh waduh 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 jatuh lagi si majek oke kita lawan dia lagi kah ini lu saya tidak kepeduli oke ini gunanya apa poison lagi oke saya masih ingat mainnya kita pukul dulu oke kita pukul dulu dia ngomong gini awal ya telat oke kita pukul dulu ya ya siap buk nah itu kita pukul dulu ya 1 2 oke pukul terus aja dengan santai oke pukul wow nice nice majek bangun guys oh hidup lagi dia waduh waduh poison ungu apaan tuh poison ungu lah waduh wooo dia jadi buff guys waduh 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 oke guys harus ambil semua poisonnya kerjas oke sabar waduh waduh oke dia ngapain oke kita lawan monster oke oke guys dia udah mau mati kita buat 3 point dari sini dan kita bakal pukul dia pas udah mendarat pukul mati kau mati dia guys mati oke mati akhirnya udah lompat oke kita kasih dia racun oh my god mampus mati dia gini lo ngalahin dia lagi kak dia kira dia doang yang makin kuat tadi lo liat gue nendang dia gak oke walaupun tetap kalah setidaknya gue bisa lawan balik untung banget sih ini oke kita kecari dia ya oke dia lagi di jadi buronan guys kok mendarat diam gitu oke oh apa nenek gue masuk rumah sakit kenapa nenek gue bisa masuk di rumah sakit kenapa polisi samperin rumah gue kak oke kita jelaskan aja oke 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 ini semua gara-gara mereka oke oh botol racun gue yakin dari botol racun tersebut ada petunjuk yang gue bisa temukan kalau gue bisa menemukan botol racun ini dibuat dimana gue bisa beritahu polisi oke oke yaudah kak gue cabut duluan oke udah cabut oh kita jelaskan ya oke oke kita ke polisi ke polisi lagi sekarang let's go let's go polisi oke kita bakal lapor ke polisi ada kiluk bisa ditangkap gak sekarang oke terima kasih telah menang membantu oke gimana dengan si majek oke oke untuk sementara kami sepakat kalau dia itu burunan sisa dia sisa dia dari 3 orang oke pertama ada kiluk yang sudah ditangkap lagi kedua itu si majek sendiri oke nama terakhir alasas dia diduga sebagai yang mengerti cara membuat obat-obatannya hah tersangkat terakhir sudah ditangkap betul sekali ini memudahkan kita fokus ke majek saja oke oke oh masih lanjut ya guys oh majek dicari guys oh oh bicara dengan pak guru kayaknya itu berarti di ini ya di sekolah lagi di sekolah apa di sini oh di sekolah di sekolah oh di sini oke view banyak sekali informasi hari ini betul tidak ngomong-ngomong aku belum pernah memperkenalkan diri aku sendiri nama ku kiap opa kiap kita sudah kerjasama selama ini oke tapi aku masih tidak percaya kalau ternyata ada 3 pelaku majek menjadi pelaku yang belum ditangkap aku tahu kamu itu percaya dengan majek tetapi dengan menempukan bukti-bukti semakin susah untuk menyangkalnya prioritas kita sekarang tidak hanya untuk mencari majek tetapi juga mencari markas mereka oke sekarang gimana oh udah teman-teman oke berarti update selanjutnya kayaknya menjadi penutup di chapter kali ini ya jadi kita tunggu satu chapter lagi untuk menguap misteri warnet town ini oke kita lihat penjual baru kita uh halo nice cimol guys mantap oke lah kalau gitu jadi ya jika kalian suka dengan video seperti ini jangan lupa like komen dan subscribe bye-bye sub indo by broth3rmax